Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada materi kuliah mineral grafik, kita akan lanjutkan materi tentang gladioklas feldspar Feldspar adalah salah satu jenis grup dari mineral silikat yang umum dijumpai pada berbagai jenis batuan, baik batuan beku, metamorf, dan juga sedimen Feldspar tersusun oleh SCO4 dan ILO4 tetrahedra dengan kation utamanya antara lain, potasium, sodium, dan juga kalsium Kemudian kita jumpai ada beberapa N member, seperti potasium feldspar, yaitu feldspar yang kaya akan potasium Kemudian ada albid, yaitu feldspar yang kaya akan sodium, dan juga anortid, yaitu feldspar yang kaya akan kalsium Di sini kita jumpai terminal tersebut, jadi masing-masing N membernya dicirikan oleh mineral anortid, albid, dan juga potasium feldspar Jadi ada yang disebut sebagai seri albid, yang disebut sebagai plagioklas, jadi plagioklas ada di bagian sini Dan juga potasium feldspar, yang juga disebut sebagai alkali feldspar Kemudian, feldspar sendiri yang membentuk alkali feldspar umumnya terbentuk pada temperatur yang tinggi Pada batuan plutonik, umumnya plagioklasnya sedikit, dan juga mengandung alkali feldspar Kemudian pada batuan volkanik, umumnya mempunyai banyak plagioklas, tetapi sedikit alkali feldspar Kemudian pada batuan yang bersifatnya intrusif hipabisal, yaitu intrusi yang ada di kedalaman dangkal Bisa mengandung feldspar dalam komposisi tengah Pada materi kali ini, kita akan bahas tentang plagioklas feldspar yang tersusun dari albid hingga anortid Terdapat beberapa mineral utama penyusun seri plagioklas feldspar, albid, dan anortid Yaitu albid, yang merupakan plagioklas yang kayakan sodium Kemudian di bagian tengahnya, kita akan jumpai oligoklas, andesin, labradorit, bitonit, dan juga anortid Umumnya tipe plagioklas ini mempunyai warna yang cerah, kecuali pada mineral labradorit, warnanya cenderung bervariasi dan menunjukkan adanya labradorasens Atau permainan warna ketika diputar Kemudian beberapa contoh notasinya, kita bisa menggunakan persen anortid dan juga albid Dimana 100% anortid akan dijumpai disini, sedangkan 100% albid akan dijumpai disini Sehingga komposisi AN20-AB80 akan merujuk pada mineral oligoklas Sekarang kita akan melihat sifat-sifat optik dari mineral plagioklas Sistem kristal dari plagioklas adalah triklin, dengan habit yang umum dijumpai eohedral, kadang-kadang dijumpai anhedral Belahan pada plagioklas sempurna pada sumbu 001 dan juga 010 Kadang-kadang belahannya berpotongan pada 93 hingga 94 derajat Sehingga hampir menyerupai belahan yang tegak lurus satu sama lain Kemudian plagioklas umumnya tidak berwarna dan juga tidak mempunyai pleukroisme Ketika diamati dengan menggunakan nikol silang, maka warna yang muncul adalah warna orde 1, umumnya berwarna abu-abu Kadang-kadang dijumpai warna yang interferensi kuning menunjukkan bahwa sayatan masih terlalu tebal Kemudian tanda optisnya bisa positif dan juga negatif, keduanya adalah biaksial Kemudian bereference-nya cukup rendah 0,007 hingga 0,013 Kemudian untuk mengidentifikasi Felspar, umumnya kita melihat dari adanya fitur yang disebut sebagai Exolution Lamele Yaitu fitur eksolusi Kemudian kadang-kadang pada plagioklas Felspar yang tidak menunjukkan bidang kembar Kemungkinan akan sama dengan kuarsa Tetapi kita bisa coba melihat tanda optisnya apakah ini adalah plagioklas atau ini adalah kuarsa Kemudian zonasi kimia juga umum dijumpai pada plagioklas Felspar Di mana akan ada rim dan core Core adalah bagian intis dengan rim adalah bagian yang ada di bagian tepi Untuk menentukan komposisi kimia plagioklas pada 70PS, kita bisa menggunakan beberapa metode Metode yang digunakan antara metode Michel Levy Di mana kita akan menggunakan sudut pemadaman dari bidang kembar Untuk menentukan presentase dari anoxid dan juga albit Pertama kita harus meletakkan dulu plagioklas tersebut dengan orientasi 0,1,0 Atau pada kembar albitnya, kemudian dilakukan pemutaran hingga didapatkan pemadaman sempurna Metode kedua menggunakan Calsbert albit Sebenarnya mirip dengan menggunakan metode Michel Levy Tetapi kita memilih butiran yang orientasinya baik saja Sehingga butiran yang dianalisa tidak sebanyak metode yang pertama Akurasi ini jauh lebih baik dibandingkan metode Michel Levy Dan umumnya digunakan untuk menentukan presentase dari albit dan juga anoxid dari sebuah plagioklas Sekarang kita akan melihat sayatan tipis dari batuan granodiorit Yang tersusun dari plagioklas Hornblend, kuarsa, biotid dengan mineral aksesoris berupa mineral opak Di sini kita jumpai plagioklas berbentuk tabular Dan umumnya menunjukkan adanya bidang kembar atau twinning Di sini kita lihat bahwa plagioklas mempunyai relive yang rendah Dibandingkan biotid dan juga konten Masih pada batuan yang sama Di sini kita jumpai mineral plagioklas yang sudah mulai terubah menjadi mineral mica yang berhubungan sangat halus Yang disebut sebagai serisid Jadi ini adalah contoh plagioklas yang sudah terubah hampir keseluruhan oleh mineral serisid Pada slide ini kita akan melihat plagioklas pada pengamatan Nikol Sejajar dan juga Nikol Silang Kita lihat dulu pengamatan pada Nikol Sejajar Di sini kita lihat bahwa plagioklas tidak menunjukkan adanya perubahan warna ketika meja mikroskop diputar Berbeda dengan mineral seperti biotid yang ada di bagian tepi Ataupun mineral-mineral kecil seperti ini yang menunjukkan adanya perubahan warna Ketika diamati dengan menggunakan Nikol Silang Kita bisa melihat adanya bidang kembar yang sangat jelas teramati Dan juga pemadaman ketika meja mikroskop diputar 45 derajat dari posisi semula Kemudian pada beberapa titik kita jumpai plagioklas tersebut mulai terubah menjadi mineral lain Yaitu mineral Mika Di mana mineral Mika yang terbentuk adalah mineral muskovit Kita lihat di sini ada putiran-putiran Ini adalah alternasi dari plagioklas Terima kasih Plagioklas juga dicirikan oleh sebuah tekstur yang disebut sebagai zonasi kimia atau zoning Di sini kita akan melihat oscilator zoning pada plagioklas Di mana kita belum bisa melihat zonasi tersebut pada pengamatan Nikol sejajar Pada pengamatan Nikol Silang kita bisa jumpai Venokris plagioklas yang berukuran kasar Yang dikelilingi oleh material yang berukuran halus Di sini kita bisa lihat bahwa plagioklas menunjukkan adanya zonasi Mulai dari bagian tengah yang disebut sebagai core Dan bagian tepi yang disebut sebagai rim Ini adalah pengamatan plagioklas pada Nikol Silang Batuannya bersifat porfiritik Kemungkinan besar adalah anesitik porfiritik Demikian materi yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih